Wasir eksternal stadium 4 Penyakit ini mempunyai bahasa medis hemoroid atau lebih sering dikenal dengan sebutan ambien Dimana penyakit ini menyerang semua umur Yaitu pembengkakan yang terjadi pada usus besar bagian akhir, anus atau dubur Penderita wasir mengalami gejala seperti gatal pada anus Menimbulkan rasa tak nyaman, serta rasa sakit ketika BAB Ada dua jenis wasir, yang pertama adalah waksir internal Gejalanya terjadi pendarahan pada rektum atau usus besar bagian akhir, tanpa disertai rasa nyeri Kedua wasir eksternal, merupakan kebalikan dari wasir internal Gejalanya seperti nyeri pada anus dan terjadi pembengkakan yang signifikan Pada wasir eksternal juga terjadi perdarahan Penyebab wasir Penyebab wasir atau ambien ini masih belum jelas Tetapi beberapa hal diduga menjadi penyebabnya Seperti terjadi tekanan yang berlebih di area dubur atau anus Pernahkah Anda menahan nafas ketika buang air besar? Lalu seakan menekannya agar kotoran cepat keluar Jika hal tersebut dilakukan terlalu keras, maka bisa terjadi wasir pada bagian tubuh Anda Beberapa kondisi yang menyebabkan wasir, antara lain di area berkepanjangan, sembelit, obesitas, atau riwayat wasir di keluarga Melakukan analsek, sering mengangkat beban yang berat, duduk terlalu lama, bertambahnya usia, dan kehamilan Pada wanita hamil, wasir akan sembuh dengan sendirinya sesudah melahirkan Kejala wasir eksternal stadium 4 Wasir stadium 4 merupakan stadium yang paling parah Pembangkakan pada dubur sudah tidak bisa dikembalikan lagi walaupun dengan sentuhan atau bantuan jari Pendarahan juga semakin sering terjadi sehingga bisa mengakibatkan kekurangan hemoglobin atau serlarah merah Pembuluh darah yang semakin membesar membuat penderita merasa tidak nyaman Wasir dapat diobati dengan mengubah pola makan dan kebiasaan buang air besar atau BAB Banyak mengkonsumsi sayuran dan buah agar melancarkan BAB dapat juga dioleskan salep di sekitar area anus Penderita wasir bisa mengkonsumsi obat peredah nyeri secara berkala agar proses BAB lancar Dokter menyarankan mengkonsumsi obat pencahar Pengobatan wasir bisa juga dengan operasi, namun bisa jegah dengan cara-cara tradisional Demikian beberapa penjelasan kami tentang penyakit wasir Penyakit ini memang tidak begitu berbahaya, namun menimbulkan rasa tidak nyaman ketika BAB dan setelahnya Ingat, jaga kesehatan yang rutin dan mengkonsumsi makanan berserat bisa melindungi Anda dari penyakit wasir ini Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita, tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya Segera gunakan paket Ambejos dan Salop Salwa agar terbebas dari wasir dan ambeyen Ambejos dan Salop Salwa berhasil untuk membantu meringankan bejala wasir, produknya di bengkak, menghentikan pendarahan, mengurangi bejalan akibat wasir, BAB berdara, dan kedisaan BAB Paket Ambejos dan Salop Salwa merupakan produk herbal yang sudah tetapkan di BABOM dan bisa dipikirkan hal MUI Dan diproduksi oleh perusahaan yang menerapkan ISO 9001 sebagai penempat operasional yang terbaik dan menghasilkan kualitas yang terbaik